DPD-PD Perjuangan Provinsi Papua menutup bulan Bung Karno dengan membersihkan lokasi wisata Pantai Holtekam Kota Jayapura, Papua. Kegiatan ini melibatkan pengurus DPD, pengurus DPC yang berada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kirom. Anggota dan simpatisan partai termasuk Pemerintah Kota Jayapura dengan tema Pung Karno, Bapak Bangsa, Spirit Pancasila, Gotong Royong hadapi COVID-19. Wali Kota Jayapura mengapresiasi Partai Moncong Putih itu karena selama masa pandemi COVID-19 tak henti-hentinya kader partai terus bekerja membantu pemerintah hingga ke kampung-kampung untuk memutus rantai COVID-19 dengan membagi APD secara gratis kepada 13 puskesmas di Kota Jayapura. Apalagi di bulan Bung Karno, kader PD Perjuangan membuktikan bahwa mendukung program pemerintah Kota Jayapura yakni kebersihan. Pemerintah dan penghargaan yang tinggi kepada PDI Perjuangan dalam wabah COVID-19 ini yang telah turun sampai ke kampung-kampung, yang telah turun sampai ke kelurahan-kelurahan, melakukan penyemprotan secara gratis, membagi APD secara gratis, itulah bukti PDI Perjuangan mencintai rakyat. Dan hari ini kita membuktikan bahwa PDI Perjuangan juga mencintai kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman kita. Dan ini sudah kedua kali saya hadir di sini bersama keluarga besar PDI Perjuangan, menyapu jalan sampai ke batas, hari ini kita membersihkan pantai ini. Inilah bukti pelayanan yang nyata oleh PDI Perjuangan. Sementara itu pelaksana harian DPD-PDI Perjuangan Ignatius Hasim mengatakan kegiatan pemersihan sebagai bentuk kepedulian partai terhadap lingkungan. Apalagi kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua harus didukung program dari pemerintah kota. Bahwa rasa kepedulian kita sebagai warga kota Jayapura terhadap lingkungan dan mendukung semua program pemerintah kota Jayapura yang memang sungguh-sungguh mengarahkan dan mengharapkan kota Jayapura rumah kita bersama ini menjadi tempat yang indah dan disenangi. Dan kita yang tinggal juga menjadi sehat dan penuh dengan kerasa kepedulian kepada lingkungan yang ada di... Ignatius menambahkan untuk kedua kalinya DPD-PDI Perjuangan melakukan kegiatan pembersihan dalam menyambut bulan Bung Karno yang pertama pada tanggal 10 Juni 2020 dengan lokasi kebersihan di sepanjang ruas Jalan Hama di Holtekam. Sedangkan kedua kalinya di sepanjang pantai wisata Holtekam. Tim Liputan Noken Life melaporkan.